Jadi, rugi rasanya kalau ke Pulau Nusakambangan, tapi tidak mengunjungi benteng yang satu ini, Nggifar. Namun, ini Tribuners. Selamat malam, Tribuners. Bersama saya, Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Nggifar besok-besok. Baik, selamat sore, Tribuners. Melaporkan masih di Pulau Nusakambangan, Cilacap. Jadi, kali ini saya, Pinkisi Wanggera, ini wartawan Tribun Jateng yang ada di Cilacap. Kali ini, hari ini berkesempatan untuk menjelajahi dan menelusuri kawasan cagar alam di Pulau Nusakambangan Timur. Nah, di sini banyak sekali, selain menjadi cagar alam, tempat konservasi, Pulau Nusakambangan di bagian timur juga dijadikan sebagai tempat wisata Nusakambangan. Karena di sini banyak sekali benefit yang dapat kita temui dan dapat kita rasakan. Kita bisa menikmati wisatanya, kita bisa belajar sejarah. Dan tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa kita dapatkan di tempat ini. Saya ditemani Pak Sunardi, kali ini mengelilingi Benteng Karangbolong, Tribuners. Bisa dilihat di sini, di depan layar kaca Anda, di layar handphone Anda, masih berdiri dengan koko Benteng Karangbolong. Selanjutnya, Pak, mari kita melanjutkan perjalanan ini menyusuri Benteng Karangbolong. Ini saya ditemani Pak Sunardi, jadi Anda yang ingin tahu bagaimana sejarahnya maupun ingin diajak berkeliling-keliling di sekitar Pantai Nusakpulau Nusakambangan, ini bisa dengan Pak Sunardi selaku pengelola dan penjaga. Selaku penjaganya, Pak, di Pantai Karangpandang. Ini suasananya teguh sekali, Tribuners. Namun untuk tempat lapas, itu bukan di daerah sini. Jadi untuk kawasan Nusakambangan Timur ini memang diperuntukkan untuk wisata dan juga tempat konservasi sejarah alam. Begitu, Tribuners. Dan untuk memasuki kawasan konservasi atau cagar alam Nusakambangan Timur ini, kita hanya perlu meraguk kocek 5.000 rupiah saja, Tribuners, kepada penjaga di pintu masuk depan. Nah, untuk saat ini saya akan pulang berlayar dari Pantai Karangbolong yang memang lokasinya tidak jauh dari Benteng ini. Dan ini masih ditemani oleh Pak Sunardi, penjaga di sini, Tribuners. Jadi, demikian informasi yang dapat kami laporkan langsung dari kawasan Karangbolong di Cagar Alam, wilayah Nusakambangan Timur. Terima kasih telah menyaksikan live report Tribun Jatang hari ini.